Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Isa dan Lelaki Berpenyakit Kusta Nabi Isa adalah seorang utusan Allah yang lahir di Bethlehem, Palestina dari seorang ibu bernama Siti Maryam Ajaibnya, ia tidak memiliki ayah sehingga kehamilan Siti Maryam, yaitu seorang perempuan cuci dan mulia adalah tanda kekuasaan Allah Masa hidup Nabi Isa ada di zaman sebelum Nabi Muhammad datang sebagai penutup para Nabi Sebagai seorang utusan Allah, jelas Nabi Isa AS diberi sejumlah mujizat yang dimaksudkan untuk meneguhkan kenabiannya Salah satu mujizat yang paling populernya adalah kemampuan menyembuhkan orang berpenyakit kusta Penyakit kusta merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, menyerang kulit, syaraf bahkan menyerang indera penglihatan ataupun mata Dikisahkan, Nabi Isa AS pernah berjalan di suatu tempat Kemudian, ia melihat seorang lelaki yang buta, lumpuh, dan kulit dagingnya mengelupas karena mengidap penyakit kusta Mengetahui dengan hatinya bahwa yang datang mendekat itu bukan orang sembarangan Lelaki tersebut lantas mengatakan suatu hal yang membuat Nabi Isa heran Puji syukur kepada Allah yang menyelamatkanku dari musibah yang menimpa sekian banyak dari makhluknya Kata lelaki itu Menyaksikan ketegaran lelaki tersebut, Nabi Isa langsung kagum karena di tengah situasi yang menghimpitnya ia masih saja bersyukur kepada Allah SWT Nabi Isa lalu menjawab Wahai lelaki, musibah apakah yang kau maksud telah dijauhkan darimu itu? Lelaki itu menjawab Wahai Rasulullah, aku lebih baik dari seorang yang hatinya tidak diberi oleh Allah sesuatu yang diberikannya di dalam hatiku yaitu ma'rifatullah ataupun pengenalan kepada Allah Nabi Isa semakin tertegun lalu menjawab Engkau benar, ulurkanlah tanganmu Lelaki itu pun mengulurkan tangannya dan dipeganglah oleh Nabi Isa Seketika atas izin Allah, penyakit yang dideritanya sembuh dan parasnya berubah layaknya orang sehat pada umumnya Lelaki yang memiliki kelembutan hati itu kemudian berterima kasih kepada Nabi Isa dan mereka langsung beribadah kepada Allah Atas keajaiban tersebut, Allah berfirman yang artinya Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 17 Atas penegasan itu, jelas bahwa Nabi Isa AS adalah orang yang dipilih Allah untuk mengemban suatu tugas suci mengajak manusia kepada jalan kebenaran Banyak yang meyakini, Nabi Isa AS sampai saat ini masih hidup karena pada suatu kejadian ia diangkat oleh Allah SWT ke langit untuk menyelamatkan dari kejaran orang-orang yang ingin mencelakainya Demikianlah kisah Nabi Isa dan lelaki berpenyakit kusta Mudah-mudahan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh